Sebagai pemancing sejati, membuat pelampung adalah memiliki kepuasan sendiri daripada membeli pelampung Selain beri hemat, mereka juga bisa membuat dengan bentuk yang mereka inginkan Sesuai dengan karakter ikan apa yang akan dipancing Keunggulan pelampung sandal ini adalah warnanya dia tidak akan pudar ya Walau mungkin sudah berpuluh-puluh bulan bahkan bertahun-tahun dia tidak akan pudar Akan tetap seperti ini karena memang warna sandal asli dan dia tidak akan patah Dia tidak akan patah walau sudah ditekuk-tekuk Karena ini berbahan dasar fiber dan sandal yang memiliki sifat elastis dia akan mengikut Tempat senat berbahan karet dia juga akan lentur Jadi semua bahan ini lentur Dia tidak akan pecah, tidak akan patah, sangat awet dan tahan lama Sebelum membuat pelampung kita tes dulu kesensituan pelampung ini Ini benar-benar pelampung sensitif ya mas bro ya Dengan sedikit sentuhan dia akan tenggelam Begitulah ciri-ciri pelampung sensitif Ini menunjukkan kalau sedikit saja umpan dimakan oleh ikan Maka sudah kelihatan di pelampungnya Saya ingin menunjukkan bahwa dari sandal-sandal bekas ini Kita bisa membuat kerajinan atau barang yang berharga dan bahkan bisa bernalai jual Hanya dari bahan-bahan sandal bekas Caranya sangat gampang Bahan yang diperlukan sandal bekas Dan memakai juga alat serah derhana yaitu cuma pisau dapur Kenapa saya pakai pisau dapur Karena saya ingin menunjukkan bahwa dengan alat sederhana ini Semua bisa melakukannya tanpa harus beli cutter yang mahal Batang besi yang sudah saya lanjutkan ujungnya Dan juga amplas Nanti untuk mengamplas sandal yang akan kita bentuk menjadi pelampung antibadai Ada juga gunting Gunting biasa Gunting biasa Sandal dipotong kotak-kotak bro ya Dibuat bentuk persegi sekitar 1 cm mas bro ya Dengan hebat sekitar 1 cm dan panjangnya mengikuti sandal Sudah gini aja Lalu saya hilangkan bagian putih dan bagian tepinya Bagian putih dan bagian tepi tidak akan berguna Dan membuat penampilannya kurang menarik Sehingga harus dihilangkan Sudah mungkin segini cukup Dan proses selanjutnya adalah Memasukkan besi lurus lancip ini ke dalam sandal Jadi harus tembus dan benar-benar lurus Masuk ke dalamnya Proses ini mungkin agak sulit Tapi nanti membantu kita untuk proses pembuutannya ya Saya memakai alat bantu tang untuk memasukkannya Karena memang susah ya Masukkan bro Nah tepat di tengah-tengah Benar tepat di tengah-tengah Mungkin seperti ini Bentuk yang akan kita bubut nanti Tapi sebelum dibubut Saya sarankan Dan memang harus yang dilakukan adalah Membentuk sebulat mungkin Dibentuk seperti ini agar mudah membubutnya Sangat simpel dan mudah Ya kanyaknya bentuk segini sudah cukup lah bro Akan kita bubut menggunakan mesin bubut ya Kalau di aplas pakai tangan Sebenarnya sih bisa Tapi Membutuhkan waktu yang sangat lama Dan hasilnya juga tidak akan geometris Ya mesin bubuk tangan biasa bro Tak ada yang spesial Dan semua bisa melakukannya Cuma saya kasih karet saja Untuk Membubut sandal tadi Menjadi bentuk pelampung antibadai Yang bernilai jual tinggi Oke langsung saja Tancapkan ke sini Lalu kunci dan tes mesinnya Dikasih balok kayu yang sudah terlubang Biar tidak kemana-mana Saya memakai yang plus Ukuran 150 ya bro ya Saya sobek sedikit Dikasih balok kayu Terima kasih telah menonton Sudah kelihatan bentuk pelampungnya bukan Pelampung yang Sangat simetris tentunya Tidak ada sambungan Benar-benar lurus Dan Mungkin kelihatan agak besar Tapi dibuat sesuai selera Anda Anda ingin yang besar Kalian ingin yang besar Atau yang kecil Benar-benar sangat bermanfaat Cuma dengan mesin Tur tangan biasa Dan dengan pipa besi Sangat mudah bukan Dengan ilmu ini Kalian bisa membuat pelampung Dari bahan sandal Dengan berbagai macam bentuk Jadi tidak bentuk ini saja Tapi berbagai macam bentuk bisa dibuat Oke kalau mungkin kelihatan kurang kecil Akan saya kecilkan Berikan di bagian sini Agar lebih runcing Terima kasih telah menonton Sudah cukup Kita membubutnya Hasilnya setelah saya bubut Menggunakan mesin buru tangga tadi Bagaimana Sangat lurus Sebagai perbandingan Ini adalah bentuk tadi Sebelum saya bubut Pakai mesin buru Kenapa saya pilih Merek sandal swalo Karena sandal swalo itu Kenyal Tentu juga teksturnya Mudah dibubut Setelah ini Tinggal dilepaskan saja Bentuk yang sangat simetris Dan sangat sensitif Habila jadi pelampung Kenapa saya memilih Memilih bahan sandal ini Daripada bahan-bahan yang lain Karena bahan sandal ini Sangat mudah dicari Sangat banyak Ya sekaligus untuk mengurangi Dampak Penyebaran linguan Karena limbah sandal Dan juga sandal ini Bila terlalu lama kita pakai Sandal ini Permukanya akan semakin halus Semakin halus Semakin halus Dan warna sandal ini Tidak pudar Walaupun terkena cahaya materi Berpuluh-puluh minggu Bahkan berbulan-bulan pun Jadi warnanya tetap akan cerah Dan apabila kotor Ini mudah dibersihkan Itulah kan mengapa Saya memilih bahan sandal Batangnya saya sarankan Memakai fiber yang Anti patah bro ya Panjangnya saya pakai 15 cm Masukkan Ya masukkan saja Jadi bisa kita atur Bagaimana kita meletakkan Bahan sandal ini Mau di bawah Mepet sini Atau Di tengah-tengah Terserah kita meletakkannya Sandalnya mau dibuat pendek Atau mau dibuat Melonjong Ya bisa juga Bisa juga Ini yang model lonjong Ini yang model pendek Nah tetap bisa bro Ya itu terserah kita nanti Meletakkannya gimana Kalau saya sih suka yang Ya dilogak lonjongkannya lah Lebih pantas dilihat Dan lebih Pasti lebih sensitif nanti Mungkin seperti ini Dan Saya memakai tempat senar Dari karet Yang Ya juga Elastis Sama seperti ini Elastis Kita tancapkan saja Sudah selesai Lampung antibody dari sandal Ini yang 15 cm ya Ini nanti ujungnya bisa kita warnai Atau bisa kita Lilit benang Agar mudah kelihatan dari kejauhan Ini fiber yang 20 cm Masukkan Dan Pakai kan tempat senar Sudah Benar-benar simpel Dan Enak dilihat Tapi Kalau kalian-kalian ingin Ingin yang sudah dicat Saya ada Fiber Yang sudah saya cat Dan tinggal pakai saja Panjangnya 15 cm Ada yang 20 cm Tapi belum Saya lihat kan Pelampung yang benar-benar Sangat murah Saya bilang sangat murah Karena modalnya Cuma sandal Sandal bekas Yang tentunya Semua elastis Ini elastis Ini juga elastis Tidak bisa patah Tidak patah ya Tidak patah Karena sandal Sangat awet Dan tentu saja Sensitive Pelampung ini Sangat sensitif Karena Memang modelnya Sudah aerodinamis Dan Inilah kawan Ketika saya menggunakan Sandal Merk Suarot Dengan Lain warna ya Tadi kita Pakai warna biru Sekarang ada Warna hijau Dan warna ungu Memang Kelihatan Teksturnya Ketiga Ketiga pelampung ini Tidak sama Karena Memang Sandal Suarot Ada yang Teksturnya padat Dan teksturnya Empuk Padat Karena memang Sudah Terpakai ya Sandal bekas Artinya tidak baru Karena dia setiap hari Dipakai Akhirnya teksturnya padat Dan Sandal Suarot yang baru Akan membentuk Tekstur yang agak kasar Kumpulan sandal itu Semakin lama dipakai Dia akan semakin halus Nanti ketika Sudah terkena air Dan lama-lama Dia akan halus Seperti ini teksturnya Pelampung Sangat awet Tahan lama Warnanya Tidak akan pudar Penggunanya mudah Dan Ini bisa Didapatkan Di toko online saya Saya menjual ini Dengan harga Saya menjual ini Dengan harga Seribu rupiah Per bijinya Seribu rupiah Per bijinya Dengan panjang 15 cm Panjangnya 15 cm Cuma Seribu rupiah Bro Dan Tempat senar ini Terbuat dari karet Saya menjualnya Harga 800 Per bijinya Jadi ini cocok ya Untuk Jadi Ini lubangnya cocok Untuk dipakaikan Disini Jadi tinggal pasang saja Dengan media sandal Benar-benar murah Kita bisa membuat Pelampung sendiri Dengan Stok yang banyak Jadi Pemesanan Mungkin bisa Saya kirimkan Hari itu juga Dan juga Tempat senarnya Bro ya Terbuat dari karet Juga memiliki Saya memiliki Stok yang cukup Untuk Kalian bisa Berkreasi Dengan Bahan Sandal itu Ini adalah Pelampung yang Sangat sensitif Yang saya Buat Berdasarkan Pengalaman Saya mancing Jadi tempat-tempat yang sering dipancing Itu mengakibatkan ikannya Makannya cuma sedikit sekali kelihatan di pelampungnya Ingat Tempat yang sering dipancing Mengakibatkan ikan makan cuma sedikit sekali kelihatan dari pelampungnya Kalau kita tidak terbiasa melihat pelampung Memang susah Tapi dengan bantuan pelampung ini Pelampung bisa Tenggelam sempurna Apabila dimakan oleh ikan Oke kawan Terima kasih telah menonton video saya Sehari saya Aris Alcavista Mengucapkan terima kasih Saya tunggu kreativitas Anda Selamat berkreasi Selamat menikmati Selamat menikmati